Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Kali ini saya mau nge-review sejenak saja. Apa yang teman-teman lihat sekarang di sini adalah, saya baru selesaikan pack yang ketiga. Oke, nah, ini nantinya baterai pack-nya akan saya peruntukkan untuk projek PLTS. Dan di mana yang saya awali menggunakan solar panel atau PV 1000 Wattpeak ya. Oke, nah nantinya untuk jangka panjang saya akan buat 6 pack dengan purchase seperti ini. Namun di awal saya pakaikan aja dulu 3 pack ini. Oke, nah jadi nanti saya akan paralel semua pack-nya ini menggunakan boost bar yang sudah tersedia ya. Ini boost bar, yang satunya nanti untuk kutub positif dan satunya lagi untuk kutub negatif. Nah, masing-masing pack ini yang teman-teman lihat sekarang ya. Ini pack pertama, tegangannya ini sudah full charge 25,2V. Dan pack yang kedua juga full charge 25,2V. Dan pack yang ketiga, nah ini karena baru selesai dibuat, maka ini belum full charge ya. Belum di balance sama si BMS-nya. Tegangannya 24,6V. Nah, BMS yang saya pakai di sini adalah BMS 6 seri. Dengan perincian input-outputnya hingga 40A ya. Nah, ini sudah ada komponen untuk balance-nya. Dan biasanya ini kalau saya lihat deskripsi si sellernya, ini dijual BMS khusus untuk e-bike ya. Namun di sini saya peruntukkan juga untuk power pack seperti ini. Nah, mungkin teman-teman penasaran berapa sih jumlah baterai yang ada di sini per pack-nya. Karena saya menggunakan 6 seri dan 14 paralel, maka total keseluruhan dari per pack ini baterainya adalah 84 piece. Dan baterai yang saya gunakan di sini adalah baterai recycle ya, teman-teman. Namun cara untuk nge-recycle-nya, teman-teman harus punya basic dan harus punya keilmuan tentunya ya. Dan untuk merecycle ini, cek aja videonya saya ada bahas ini bagaimana cara untuk merecycle baterai 18650 yang notabene ini hasil dari baterai laptop yang sudah rusak. Cek aja ya linknya di atas sini cara untuk menyortir bagaimana yang bagus, bagaimana yang tidak bagus. Oke, dan baterai yang saya gunakan memang tipe 18650. Per pack-nya itu, saya sebut aja ya pack yang pertama. Ini maksimal yang saya buat di sini, 750,8Wh. Dengan arus 29,8Ah. Jadi kalau dirata-ratakan, per baterainya ini memiliki ampere kurang lebih sekitar 2,1Ah ya teman-teman. Atau kurang lebih sekitar 2Ah. Namun, jika tiap pack ini, tiap baterainya saya ganti menjadi per baterainya 3,5Ah, maka kalikan aja. Kalikan 14, plus kalikan 25,2V. Oke, jadi kurang lebih sekitar 1000Wh bisa maksimal, bisa didapat per pack-nya. Karena maksimal rata-rata baterai 18650 itu kurang lebih sekitar 3,5Ah ya teman-teman. Dan agak susah memang untuk mendapatkan 3,5Ah, bahkan harganya mahal kalau beli yang baru. Jadi di sini saya menggunakan produk recycle. Oke, nah ini pack pertama tadi yang saya bahas ya. Nah, dan yang pack kedua itu saya ciptakan ya, baterai keseluruhannya itu 685,8Wh dengan arus 27,2Ah. Oke. Bahan yang digunakan sih sama aja semuanya ya, sama. Di sini saya menggunakan bahan PCB FR4 ya, atau semi-fiber. Semi-fiber yang polosan, namun saya kikis jalurnya supaya biar bisa terbentuk seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang lainnya apa itu? Holder paralel tentunya. Alasan saya gunakan holder paralel supaya untuk maintenance ke depan itu lebih gampang ya. Tinggal buka tanpa ada solder atau tanpa ada pemutusan kawat nikelin ya. Yang notabene itu biasa dipakai di power pack ya, baterai-baterai yang beginian. Oke, jadi lebih gampang. Nah, selain bahan yang tadi saya sebutin, ini ada jack ya, jack plug-gable. Ini plug-gable ya, ini bisa dilepas. Kemudian ada tiang, tiang apa ya namanya? Oke, tiang besi ya, spacer ya. Ini spacer. Nah, untuk ukuran PCB yang saya gunakan di sini adalah ukuran 20x30 cm ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi semuanya di sini menggunakan holder paralel. Holder paralel. Dan tiap pack-nya memiliki 84-piece baterai ukuran 18650. Nah, baterai yang pack ketiga itu kapasitasnya 676,6Wh ya. Dengan arus maksimal yang bisa dihasilkan di sini adalah 26,8Ah. Nah, anggap baterai di sini itu bisa menghasilkan 2C ya, 2C dari arus bawaannya. Jadi, kalau misalnya yang pack pertama 29,8Ah berarti bisa memuntahkan atau mengeluarkan arus hingga 50, kurang lebih 60Ah ya. Nah, jadi inilah power pack yang saya buat di awal, yaitu 3 unit untuk menyuplai PLTS saya ya, project PLTS saya yang tadi saya sebutin. Di mana saya akan menggunakan power panel surya ya, di awal itu 1000W. Untuk menyuplai di rumah saya kurang lebih sekitar 600-700W pemakaiannya sih lebih cenderung di malam hari ya, karena penggunaan AC setengah pk minimal 1 unit. Oke, nah jadi kalau teman-teman nih ada pertanyaan akan seputar power pack yang saya buat ini, tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan informasi lainnya. Serta, saya lebih rajin lagi upload video-video yang mungkin bagi teman-teman ini bermanfaat ya. Oke, dan share juga ke semua social media teman-teman. Jadi, power pack yang saya buat ini cukup disini aja dulu untuk reviewnya. Ini kalau teman-teman mau ngeliat sekilas ya. Nah, kalau ditotal-totalin ini kurang lebih sekitar 2100Wh ya, daya yang bisa dihasilkan jika diparalelkan. Oke, nantinya ini akan saya full charge-kan dulu. Dan satu lagi informasinya ya teman-teman ya. Nah, dari semua baterai yang teman-teman lihat disini, ini merupakan baterai yang notabene bermerek ya. Nah, disini saya klasifikasikan baterai 18650 copotan baterai laptop atau recycle yang tadi saya jelaskan di awal. Itu ada beberapa di antara yang merek terkenal ya. Yang pertama, Panasonic. Yang kedua, Sony. Yang ketiga, Sanyo. Yang keempat, Samsung. Yang kelima, LG. Oke. Nah, yang di power pack ini, dari lima yang saya sebutin ini, yang tadi, hanya merek Sanyo tidak ada disini ya. Hanya merek Sanyo tidak ada. Begitu juga dengan power pack yang kedua. Hanya merek Sanyo yang tidak ada. Nah, namun di pack yang ketiga, saya campur dari lima merek tadi, Panasonic, Sony, Sanyo, Samsung, dan LG. Ini saya campur semuanya. Jadi, ini tidak asal campur ya teman-teman. Karena, kalau untuk baterai yang merah ini ya, merek Sanyo, itu ada khusus penanganan. Oke, khusus penanganan. Dimana, ada istilah ring ungu. Jadi, kalau ring ungu, itu saya tidak campur ya. Kenapa? Karena ring ungu ini cenderung lebih panas dibandingkan ring yang lainnya. Untuk khusus merek Sanyo ya teman-teman. Makanya, yang saya campur disini, adalah merek Sanyo yang bukan ring ungu. Oke. Nah. Cukup sih ya. Cukup sekian pembahasan yang, yang mau saya bahas ini ya. Jika ada pertanyaan sekali lagi teman-teman, tinggalkan aja di kolom komentar, dan nanti akan saya jawab. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe. Karena, biar saya lebih rajin lagi untuk upload video-video, yang lebih bermanfaat untuk teman-teman. Share, like kalau suka, dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!